Anda menyaksikan news update, Komisi 3 DPR akan memutuskan pengganti Bustro Mukodas pada Januari 2015 mendatang. Penundaan dilakukan menyusul masih belum lengkapnya anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar. Usai menggelar fit and proper test hari ini, rencananya Komisi 3 akan menggelar rapat pleno pemilihan pengganti Bustro. Namun Komisi 3 DPR sepakat menunda rapat pleno pemilihan calon pimpinan KPK pengganti Bustro pada Januari mendatang. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi P3 Arsul Sani mengatakan pemilihan calon pemimpinan KPK akan dilakukan pada 12 hingga 14 Januari pada masa sidang kedua setelah reses.